Halo semua, perkenalkan saya Lala dari Yayasan Terumbu Karang Indonesia Di sini akan menjelaskan mengenai pengolahan data habitat bentik menggunakan metode fotogrametri Untuk metode fotogrametri itu sendiri merupakan suatu proses pengambilan data menggunakan UAV atau Unmanned Aerial Vehicle Atau yang lebih dikenal juga dengan drone Drone sendiri memiliki beberapa tipe sayap seperti fixed wings atau sayap tetap dan juga rotary wings atau sayap berputar Selain itu, drone juga dilengkapi dengan sistem navigasi berbasis satelit seperti GPS, GLONASS, dan sebagainya Untuk merekam metadata foto berupa koordinat lokasi dengan titik X, Y, dan juga Z Drone juga memiliki kamera dengan resolusi tinggi Serta dilengkapi sistem pengarah dan pestabil atau yang biasa dikenal juga dengan gimbal Nah, setelah pengambilan foto menggunakan drone ini Data tersebut akan diolah menggunakan beberapa software pengolah foto Yang akan diproses secara fotogrametri digital untuk menghasilkan data spasial 3D Di sini kita akan menggunakan dua software yaitu software Agisoft Metashape dan juga E-Cognition Developer Untuk Agisoft itu sendiri akan dilakukan penggabungan dari potongan foto-foto hasil dari drone Yang kemudian akan menghasilkan ortofoto Kemudian ortofoto tersebut akan diolah lagi menggunakan software E-Cognition Menggunakan metode OBIA atau Object Based Image Analysis Yang terdiri dari dua tahap Yaitu yang pertama segmentasi dan juga klasifikasi Untuk segmentasi sendiri akan dilakukan menggunakan algoritma MRS atau Multi Resolution Segmentation Dan untuk klasifikasi akan menggunakan algoritma SVM atau Support Vector Machine Oke untuk di video kali ini akan saya berikan tutorial mengenai pengolahan foto terlebih dahulu menggunakan software Agisoft Oke pertama kita buka dulu softwarenya Di sini saya sudah membuka softwarenya Kemudian kita bisa langsung mendrag hasil dari citra drone yang sudah kita ambil Kita drag Oke Di sini ada 52 foto Dan seperti ini kelihatannya Nah untuk tahap pertama yaitu kita akan melakukan align photo Gimana caranya? Kita klik menu workflow Pada toolbar Kita pilih align photo Kemudian kita akan memilih akurasi low Dimana ini sangat cocok untuk pengolahan data dengan cepat Karena kita di sini membutuhkan pengolahan data cepat ya Kemudian untuk Pair Pre-Selectionnya kita memilih reference Karena posisi kamera di sini sudah diketahui Kemudian K-Point dan Type-Point bisa mengikuti seperti yang tertera pada software Untuk align photo ini sendiri Untuk align photo ini sendiri merupakan suatu proses penggabungan satu foto dengan foto lainnya Dengan mencari titik ikat dari masing-masing foto Oke setelah sudah diatur seperti ini Kita bisa klik OK Kita tunggu sebentar Untuk proses align photo sudah selesai Kemudian kita akan berlanjut ke proses selanjutnya yaitu build dance cloud Nah disini proses build dance cloud ini merupakan suatu proses yang akan membangun titik awan yang padat Berdasarkan dari posisi kamera dan kesamaan piksel pada tiap foto Untuk quality nya kita menggunakan low lagi Untuk depth filtering nya kita menggunakan agresif Dimana filter ini digunakan untuk permukaan dengan variasi titik tinggi yang banyak Disini juga terdapat beberapa filter lainnya Seperti moderate ini digunakan untuk penggunaan yang netral-netral saja Kemudian mild ini digunakan untuk permukaan yang relatif sederhana Sedangkan disable ini jika teman-teman tidak ingin menggunakan filter Oke selanjutnya kita klik OK Kemudian kita tunggu sebentar untuk prosesnya Oke untuk proses boot dance cloud nya telah selesai Seperti ini hasilnya masih belum terlalu terlihat Kemudian kita selanjut ke proses selanjutnya yaitu build mask Nah disini untuk surface type nya kita menggunakan height field Yang tipe ini biasa digunakan untuk pemetaan Kemudian source data nya kita menggunakan dance cloud Karena proses bloom nya yang dilakukan adalah dance cloud Untuk face count nya kita gunakan low saja Untuk interpolation nya kita enable atau kita nyalakan Karena digunakan untuk menghilangkan lubang-lubang yang terbentuk pada saat pembentukan surface nanti Nah proses build mask ini sendiri digunakan untuk membangun model polygonal 3D Yang akan mewakili objek-objek permukaan berdasarkan titik awan padat yang sudah dibentuk sebelumnya Oke jika sudah seperti ini kita klik ok Untuk build mask nya sudah selesai Seperti ini hasilnya Bisa kita lihat Kita zoom Oke Selanjutnya yaitu Kita Akan build texture Untuk build texture ini sendiri Dilakukan untuk menghasilkan citra dengan resolusi spesial yang tinggi Berdasarkan sumber foto dan hasil rekonstruksi model yang telah dilakukan sebelumnya Kemudian untuk mapping mode nya kita menggunakan orthophoto Dimana mode ini digunakan untuk pemetaan yang seluruh tekstur pemukaan objek akan diproyeksikan secara ortografik Untuk blending mode nya kita menggunakan mosaic Untuk tekstur size nya kita ikuti saja seperti yang tertera pada aplikasi Kemudian kita ok Oke beginilah hasil dari build texture Sudah mulai terlihat Bagaimana Kemudian proses terakhir yaitu Oh iya sebelum kita berlanjut ke proses terakhir Kita save terlebih dahulu Oke selanjutnya kita akan berlalih ke proses build orthomosaic Untuk projection type nya kita menggunakan geografik dengan WGS 84 Kemudian untuk surface nya kita menggunakan mesh Dan blending mode nya kita menggunakan mosaic Untuk proses build orthomosaic ini sendiri Akan menghasilkan peta yang telah berkoordinat dan juga tegak Yang kemudian bisa kita export dalam bentuk tif Gambar dan lain-lain Kemudian kita ok Kita tunggu untuk prosesnya Oke sudah selesai proses untuk orthomosaic nya Kemudian kita akan export Pilih file kemudian export orthomosaic Kemudian pilih yang tif WGS 84 untuk projection nya Kemudian pixel size Untuk total size nya juga Sesuai Kita sesuaikan saja Kemudian kita pilih export Save di tempat file yang teman-teman inginkan Kemudian kita save Kita tunggu sebentar untuk prosesnya Oke sudah selesai Kita bisa coba cek Nah seperti inilah hasil dari orthomosaic Menggunakan software agisov Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya